Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium milik PT Indonesia BTR New Energy Material di Kendal, Jawa Timur. Presiden menyebut dengan diresmikannya pabrik bahan anoda baterai litium mimpi Indonesia membangun ekosistem kendaraan listrik mulai terwujud. Adanya pabrik ini diakini akan menjadikan Indonesia produsen anoda terbesar di dunia. Dalam kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Rabu 7 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus KEK, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam sambutannya Presiden mengapresiasi peresmian pabrik tersebut sebagai langkah penting dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Presiden mengatakan rencana pembangunan ekosistem kendaraan listrik sudah diputuskan sejak beberapa tahun lalu, meskipun di awal rencana tersebut banyak mendapat penolakan, pro-kontra, bahkan gugatan dari Uni Eropa. Namun begitu, Jokowi meyakini keputusan tersebut akan memberikan nilai tambah yang signifikan dari sisi ekonomi bagi Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memuji kecepatan pembangunan pabrik tersebut yang hanya memakan waktu 10 bulan sejak penana tanganan di Beijing. Rencana yang sudah kita putuskan beberapa tahun yang lalu untuk membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik Satu per satu mulai kelihatan nyata dan betul-betul sudah ada di negara kita Indonesia. Dimulai dengan nikel yang kita stop ekspor raw materialnya di tahun 2020 dan saat itu banyak yang menentang dari dalam negeri sendiri karena kita pada saat awal kehilangan kurang lebih 1,5 bilion USD atau 20-an triliun rupiah. Tapi saya saat itu meyakini bahwa nilai tambah kalau kita stop raw material ini akan melompat, naik, dan tadi seperti dikatakan oleh Pak Menko Luhut, Binsar Panjaitan, sekarang sudah 34 bilion USD nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah, rumpatan yang sangat besar sekali. Meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra, dan juga yang kedua kita juga digugat oleh EU, oleh Uni Eropa. Pembangunan tahap pertama pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material memiliki nilai investasi mencapai 478 juta USD atau setara dengan 7,72 triliun rupiah dengan asumsi kurus 16.151 rupiah per USD. Dengan kapasitas produksi bahan anoda baterai mencapai 80 ribu ton per tahun. Menko Marves Luhut, Binsar Panjaitan menjelaskan dengan kapasitas yang dimiliki PT Indonesia BTR New Energy Material mampu memproduksi 1,5 juta mobil listrik. Luhut juga menyebut investasi PT Indonesia BTR New Energy Material mampu menempatkan Indonesia menjadi produsen anoda terbesar di dunia. Inilah pentingnya investasi BTR New Energy Material di Indonesia. Mereka adalah produsen anoda baterai terbesar di dunia dengan teknologi yang paling maju. Pabrik yang akan Bapak resmikan saat ini memiliki kapasitas 80 ribu ton yang cukup untuk membuat 1,5 juta mobil listrik. Dan pada awal kuartal 4 tahun ini mereka juga mulai membangun fase kedua dan akan selesai 1 Mart 2025. Dan total kapasitas 160 ribu ton. Dengan kapasitas ini Indonesia akan menjadi produsen anoda baterai nomor 2 terbesar di dunia. Dan pabrik ini menjadi terbesar di dunia sebagai pembanding pada Bapak saja. Jepang hanya memiliki kapasitas produksi anoda sebesar 10 ribu ton. Dan Korea Selatan hanya 40 ribu ton. Sementara itu pabrik terbesar di Tiongkok saat ini kapasitasnya adalah 100 ribu ton. Jadi kita akan bisa melewati Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan.